Halo Sobat Inspirasi News Penampakan Hotman Paris pada pemakaman Gusola atau Kiai Haji Salahuddin Wahid Memang menjadi banyak sorotan Apalagi memang Hotman dikenal sebagai pengacara yang non muslim Sedangkan Gusola merupakan tokoh islam dan Kiai dari Nahdlatul Ulama Salah satu ormas terbesar di Indonesia Fakta menarik yang dikemukakan oleh Hotman Paris adalah saat dia mengaku sebagai orang Kristen satu-satunya Yang ada di pemakaman Gusola itu Hal inilah yang membuat videonya viral Pengakuan ini muncul pada Hotman Paris sendiri Dia mengaku orang Kristen satu-satunya yang hadir Bahkan Hotman Paris juga menjadi orang Batak beragama Kristen pertama Yang diundang ke pesantren Tebuireng Jombang untuk memberikan cerama hukum Namun yang dapat menjadi pelajaran adalah meskipun berbeda agama dan berbeda suku Tapi Hotman Paris diterima ramah dan baik oleh para Kiai dan juga para santri Sebagai orang Kristen satu-satunya yang hadir Hotman mengaku mendapat perlakuan ramah dari Kiai senior maupun muda Selamat jalan sahabatku Gusola Namaku Gus Pemberian Kusola Acara pemakaman di pesantren Tebuireng Hotman Kristen satu-satunya yang hadir Dan diterima dengan ramah oleh para Kiai senior dan muda Cuma aku Batak dan agama Kristen saat itu disana Tulis Hotman Paris di akun Instagramnya Hotman pun juga mengunggah video Saat dia ikut berame-rame mengantar jenazah ke peraduan terakhirnya Di unggahan kedua Hotman Paris mengaku dipersilahkan duduk dan diberi makan Saat para Kiai menunaikan ibadah sholat duhur Pengacara kondang itu ternyata sudah akrab dengan para Kiai Karena pernah diundang ke Tebuireng Dia mengatakan bahwa netizen jangan nyinyir dulu Sebelum tiba jenazah Gusola Maka para Kiai sholat duhur di rumah peninggalan pendiri NU Kiai Haji Hasim Ash'ari Hotman sudah mau keluar ruangan Tapi oleh para Kiai disuruh duduk dan dikasih makan Hehehe Karena sejak awal pertemuan akrab Karena Hotman sudah pernah diundang Tebuireng dan dikasih gelar Gus Di jombang pesantren Tebuireng Muka Hotman capek kusam terbang dari Bali ke jombang Tulis Hotman Paris Sedangkan untuk kesan kepada Al-Mahrum Kiai Haji Salahuddin Wahid Kata Hotman beliau merupakan sosok tokoh agama yang sangat baik Pintar, intelektual dan sangat netral Dia mencontohkan pernah diundang ke Ponpes Tebuirun dan diberi gelar Gus oleh beliau Ablo Waduh Tebuireng hebat Dan saya hari ini sudah nampak dari situ Namanya boleh ditambah Gus ya Pak ya Gus apa Pak? Gus apa Pak? Al-Mahrum Gusola semasa hidupnya lebih mengutamakan untuk memberi motivasi kepada santri-santri Al-Mahrum Gusola semasa hidupnya juga pernah membahas hukum internasional bersama Hotman Paris Pembahasan yang sangat berbobot Ia datang ke Ponpes Tebuireng satu tahun lalu Jadi memang beliau intelektual sangat tinggi dan netral Itu tidak membiak siapapun objektif Terima kasih telah menonton!